dan mensukseskan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, BNPB, menjagakan 4 helikopter. Hal ini bertujuan untuk menangani dan juga mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan di IKN dan Kalimantan Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjagakan 4 helikopter untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi prioritas selain karena penanganan karhutlah di Kalimantan Timur, juga untuk dilakukannya modifikasi cuaca untuk mendukung pembangunan IKN yang saat ini masih berlangsung. Kepala BNPB menyebut 2 armada helikopter yang akan digunakan untuk pemantauan, sedangkan 2 lainnya untuk memanfaatkan, dihususkan, satuan tugas udara untuk melakukan pengembangan air atau waterbombing. Dengan otoritas Ibu Kota Nusantara, ini berbeda karena di sana masih sering huja. Bahkan mungkin dengar beberapa minggu ini kita gelar operasi teknologi modifikasi cuaca. Gabungan dengan kementerian PUPR yang merupakan sekarang kepala otoritas IKN, sementara PLT. Alhamdulillah dengan gabungan ini, itu curah hujan di IKN bisa dikendalikan. Dan tentu saja juga kita, karena di sana masih relatif sering turun hujan, jangan sampai terjadi banjir sepertinya. Yang beberapa waktu yang lalu, walaupun masih kecil, kita pun tadi membantu peralatan perlengkapan.